Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dan juga para pemerhati dari channel YouTube Pak Dipengan Gaul dan juga channel itu pemuda Gaul Nusantara dimanapun anda berada baik di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri semoga tetap diberikan kesehatan keberkahan dan semoga saja bisa mendapat sebuah kemanfaatan setelah anda menyemak setiap konten-konten dari channel YouTube Pak Dipengan Gaul yang semula memiliki beban-beban masalah setelah menyemak konten-konten Pak Dipengan Gaul semoga saja sedikit demi sedikit bisa mendapat pencerahan dan bagi pemirsa yang yang masih mengalami gangguan-gangguan penyakit medis atau non-medis semoga saja penyakit-penyakit tersebut segera diangkat oleh Allah diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi Amin dan bagi pemirsa yang sudah menggunakan produk Alhusai ini semoga saja mendapat manfaat yang maksimal dan sesuai itu yang selalu kami sampaikan dan apabila ada hal-hal yang ditanyakan mengenai produknya silahkan dihubungi di admin YouTube channel Pak Dipengan Gaul dan juga channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara itu saja dari kami dan terima kasih dan sedikit narasi di kesempatan kali ini Pak Mirsa dimana dari minggu-minggu yang lalu sampai dengan hari-hari ini dimana tepatnya hari ini adalah hari Rabu Wekasan dimana masyarakat muslim pada menyebutnya itu hari Rabu Wekasan dimana Rabu Wekasan itu sendiri sebuah istilah kalau di dunia manusia menyebutnya itu Rabu yang terakhir di akhir penghujung tahun daripada yang bukan penghujung tahun dimana Rabu ini Rabu terakhir dimana Allah itu menurunkan bala bencananya dan sedikit saya teringat mengenai daripada kejadian-kejadian di Nusantara ini terkhusus yang memang terjadi real dan nyata seperti hanya di wilayah pantai selatan yang sempat diguncang dengan guncangan-guncangannya dan yang terbaru ini dimana di wilayah selatan namun di wilayah agak kebarat tepatnya di kota bokor itu juga terjadi daripada kejadian-kejadian yang yang mungkin tidak membuat kita nyaman dimana kejadian itu yaitu bencana cuaca ekstrim dan juga porak-porandanya angin dan dimana di Rabu Wekasan ini ketika banyak orang yang mengetahui sedikitnya mengenai Rabu Wekasan dimana Allah menurunkan bala bencana disini kita akan coba ulas yang memang disinkan untuk kita ulas mengenai daripada perihal Rabu Wekasan dan bagaimana menyikapi daripada kita sebagai peribadi manusia yang nyata ketika menghadapi daripada bala bencana dari Allah subhanahu ta'ala harus bagaimana dan langkah-langkah seperti apa itu ya mungkin bisa kita ambil daripada ikmah di konten kali ini dan semoga daripada setelah bahwa Rabu Wekasan ini kita pun dimudahkan untuk melaksanakan hal baik hal positif dan juga terlebih-lebih akan istiqomah menjalankan daripada kebaikan itu itu saja yang kami sampaikan dari konten kali ini dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator teman saya yaitu Mas Hamid atau Bapak Hamid Gih Alhamdulillah bagaimana kabarnya Pak Alhamdulillah Pak D Titis baik sehat sehat Gih Alhamdulillah kenapa ini agak gemu atau agak kurus atau agak bajunya yang agak gimana bajunya yang agak besar ini Mas sehat Alhamdulillah sehat sehat bener Gih sehat Mas Titis gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat agak nano-nano ya menyenangkan nano-nanonya percintaan atau apa Mas? iya percintaan ada iya iya perasaan ada iya hel-hel dakdik dukdir ada semuanya lengkap lah dinikmati saja Mas iya bahkan gangguan-gangguan yang mungkin gak kita kira pun banyak tapi tetap semangat lah bagi kita sebagai yang muda yang berkarya iya kayanya taunya orang begitu wangi ya ini pakai parfum dulu siap-siap siap silahkan ini pembina saya lama pakai parfum kalau mau beli parfum Mas maap boleh terima kasih kesiapan ya mas dibantu diwapkan dikeluarkan seluruh energi negara media menguap terus keluar Salaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon, dengan izin guru saya, dibantu, dihadirkan salah satu gaib yang benar-benar tahu dan diizinkan untuk hadir dan bisa bercerita mengenai hakikat rabu wakasan yang sudah dipahami di dunia manusia. Jadi salah satu gaib yang benar-benar tahu dan diizinkan hadir dan bisa bercerita hakikat rabu wakasan yang benar-benar tahu, saya mohon, dibantu, dihadirkan, tertarik ke tangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada penyusup ataupun penipu yang mengaku-aku, Assalamualaikum. Salam yang Anda ucap langsung kembali. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada bergusta pura-pura mengaku-aku, teman-teman terpotong-potong. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bolehkah saya tahu? Atau diizinkan untuk memberikan atau memanggilnya seperti apa yang lebih sopan kiranya? Panggil saja Dharma. Tak panggil Mbak Dharma begitu? Silahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Dharma. Tolong jika ada pengganggu dalam raga mediatornya yang buat gak nyaman. Yang menyusup itu otomatis dikeluarkan langsung dengan kelemon yang Anda punya. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saat ini masih terbenteng. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya mau ikan-ikan keliling. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya boleh dimelilingi dan juga langsung memantul kembali kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dharma. Sudah hadir dan saya mohon izin untuk menyeguhkan sesuatu. Apakah diizinkan? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang disukai Mbak Dharma ini saya mohon dengan izin. Saya sudah hadirkan di tangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesyukurannya. Ya sama-sama silahkan Mbak Dharma. Sambil dinikmati dulu saya juga menikmati minyak. Menikmati parfum. Terus saya juga merokok. Kalau ada yang mau merokok saya mohon rokok lengkap. Terima kasih. Ya sama-sama Mbak Dharma. Kalau boleh saya memulai sedikit. Sambil merokok mohon maaf kalau saya kurang sopan. Mbak Dharma tadi berasal dari mana? Posisinya dimana dan sedang apa? Bolehkah disebutkan? Saya di bagian barat. Saat ini tadi. Sebelum saya dipanggil dari golongan cahaya. Masuk dalam jasad anak ini. Saya serta pasukan-pasukan yang lainnya. Sedang menjalankan tugas kami. Soal tugas bolehkah disampaikan atau tidak diizinkan si rahasia sifatmu? Tidak perlu. Oh terima kasih. Oke. Kalau boleh saya sedikit perjelas. Barat yang dimaksud barat pulau Jawa ini. Atau barat di buarat yang sangat jauh sekali. Barat di pulau ini. Oke. Terus. Tadi saya memohon pada Allah melalui perantara izin guru kami. Dengan menggunakan. Daripada tasbih merah ini. Daripada tasbih merah ini. Alhamdulillah Mbak Dharma yang hadir. Sedikit mulai ke arah poin intinya. Dimana. Dari waktu-waktu kemarin. Terjadi. Sering kali daripada. Gejolak-gejolak alam. Baik di selatan. Sampai selatan yang di bagian barat. Kan disitu. Dimana hal ini juga bertepatan di hari ini. Itu adalah hari Rabu. Kalau di dunia manusia itu ya. Rabu. Wekasan menyebutnya. Dan di dunia manusia juga. Banyak. Tak yang tahu. Entah dari golongan alem manusia. Sudah tahu mengenai daripada. Hari Rabu Wekasan disitu. Ada balak-balak yang diturunkan oleh Allah. Bolehkah sedikit disampaikan. Mengenai daripada hakikat. Yang memang diizinkan. Hari Rabu Wekasan itu seperti apa. Dan bagaimana. Yang hanya sebatas. Bisa saya sampaikan disini. Akan saya sampaikan. Ya boleh. Silahkan. Di hari Rabu Wekasan. Allah menurunkan. 350 ribu. Balak bencana. Kepada umat manusia. Hmm. Untuk satu tahun ke depan. Itu memang benar adanya. Perihal bencana-bencana yang ada saat ini di Nusantara. Hmm. Ataupun di seluruh pelosok dunia. Hmm. Itu adalah bagian. Yang saat ini. Masih menjadi peringatan bagi golongan manusia. Hmm. Hmm. Dan ada juga. Hmm. Bukan hanya peringatan saja. Hmm. Tetapi bencana itu sudah masuk ke ranah azab bagi manusia yang sudah melampaui batas. Nah. Untuk wilayah. Yang saat ini saya tempati. Hmm. Dan dimana. Hari-hari kemarin. Hmm. Saya dan pasukan-pasukan kami yang lainnya. Itu ditugaskan. Diizinkan. Sedikit membuat huru-hari alam. Dari tempat yang saya tempati saat ini. Itu semuanya adalah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Hmm. Masih sayang. Hmm. Kepada umat. Manusia. Hmm. Terutama. Manusia yang ada di daerah yang saya tempati. Dengan peringatan-peringatan tersebut. Hmm. Banyak manusia yang. Ada kalahnya mau berbuat kemaksiatan. Dari peringatan bencana itu. Entah itu angin. Entah itu longsor. Entah itu gempa bumi yang ada di daerah saya. Hmm. Hmm. Mereka. Tidak jadi untuk melakukan kemaksiatan. Oh. Dan itu adalah salah satu tugas kami. Hmm. Untuk membendung. Kemaksiatan yang lebih besar lagi. Di wilayah yang saya tempati. Hmm. Jadi pada intinya begitu. Mbah Dharma. Silahkan sambil mati. Tetapi. Saya pun juga tidak tahu. Hmm. Hmm. Kapan. Hmm. Dan sampai kapan tugas saya diizinkan. Hmm. Untuk membendung. Setidaknya kemaksiatan yang Raja Lela. Yang ada di daerah saya. Jika dari golongan kami. Hmm. Sudah tidak diizinkan. Hmm. Membuat huru hara peringatan tersebut. Untuk membendung kemaksiatan. Hmm. Mungkin. Azab. Yang akan turun di daerah itu. Hmm. Hmm. Apalagi. Yang saya lihat. Golongan roh. Hmm. Ataupun golongan malaikat. Hmm. Sudah banyak. Yang mendapatkan tugas. Hmm. Untuk menjalankan amanah yang diberikan langsung. Dari sang penguasa. Hmm. Hmm. Untuk menggoncangkan. Entah itu yang ada di Nusantara. Hmm. Ataupun. Yang ada di luar Nusantara. Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah. Jadi ranahnya jelas. Kepahaman manusia mengenai Rabu Wekasan itu ada. Fakta benarnya. Namun. Dari kebenaran itu kan. Enggak. Serta-merta mutlah kan begitu. Ya. Cuma memang hal itu. Benar. Dan. Ketika Rabu Wekasan ini. Terjadi. Di hari Rabu. Manusia mebutnya hari ini. Pas hari Rabunya ini. Dimana. Kalau boleh saya bertanya sedikit. Bala itu wujudnya. Ke alam. Saja. Atau ke dunia nyata manusia. Yang dinamakan bala. Hmm. Itu banyak. Hmm. Jika disebutkan di kehidupan manusia. Hmm. Dari bala yang terkecil. Hmm. Sampai. Bala yang sangat besar. Hmm. Sampai bisa menimbulkan korban jiwa di kalangan manusia. Hmm. Yang terkecil. Hmm. Bisa saya contohkan. Hmm. Hmm. Di dalam tubuh kita. Hmm. Ini mengalami sakit. Hmm. Hmm. Ketika itu seorang manusia begitu. Hmm. Itu adalah. Balak yang paling kecil di dalam kehidupan manusia. Hmm. Entah itu diberikan keluarga yang. Tidak sesuai ekspetasi keinginan manusia. Hmm. Itu juga termasuk balak. Hmm. Anak. Hmm. 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 Membangkang kepada suami. Hmm. Ataupun membangkang kepada keluarga yang lainnya. Iya. Itu juga salah satu balak. Oh. Hmm. Balak itu banyak macamnya. Termasuk dari peringatan. Hmm. Ataupun azab. Itu juga termasuk balak besar. Hmm. Yang dikalami manusia. Jadi. Tetapi. Hmm. Balak yang sangat tipis. Dan balak yang sangat-sangat manusia tidak mengetahui adalah. Balak dimana hati manusia itu mengeras. Itu adalah balak yang tidak diketahui manusia. Dan tidak disadari manusia saat ini. Oh. Jadi begitu ternyata. Manusia rupa dengan kodrat dan kewajibannya. Hmm. Sebagai seorang hamba. Hmm. Itu adalah salah satu balak juga. Hmm. Hmm. Oke. Terima kasih. Sambil dinikmati Mbak Dharma. Silahkan. Sudah. Terima kasih. Oke. Kalau saya rangkum dari apa yang anda sampaikan ini semestinya sudah jelas daripada. Sehingga apa penyampaiannya agak gamblah agak ringkas agak padat kan gitu. Lalu saya juga ingin bertanya. Ketika Allah menurunkan balak. Di dunia manusia kan banyak sekali. Kegiatan. Kegiatan-kegiatan. Kegiatan yang diadakan oleh manusia. Entah melaksanakan ritual. Entah melaksanakan apapun. Semestinya. Yang. Perlu dilakukan manusia ketika Allah menurunkan balak bencana. Itu. Kegiatan yang seperti apa macamnya. Bolehkah disampaikan. Jika kegiatan itu masuk ke dalam hal kebaikan. Contohnya. Bersedekah. Bersedekah kepada anak yatim. Kepada orang yang sudah tua. Bapak. Jombo. Ataupun berbuat kebaikan yang lainnya. Itu adalah hal yang baik. Tetapi. Jika balak tersebut ditimpali dengan kegiatan-kegiatan manusia yang dinamakan ritual. Manusia saat ini itu sudah salah kapra. Mereka melakukan ritual. Itu halnya mereka. Masuk kerana menyekutukan Allah. Itu yang saat ini saya lihat. Mereka meyakini. Bahwa ritual jika sudah dilakukan. Balak. Ataupun bencana. Tidak akan ada. Ataupun tidak akan ada di dalam tubuh mereka. Ataupun di daerah mereka. Itu yang salah kapra di kalangan manusia. Mereka. Banyak yang sudah masuk ke sirikan. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap. Bahwa tujuan mereka itu adalah tujuan yang benar. Dan tujuan mereka itu bisa menanggulangi bencana. Allah untuk memberikan balak. Memberikan peringatan. Tidak perlu membutuhkan apapun dari hambanya. Termasuk ritual. Hak priorikatif. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sangatlah mudra. Allah tidak bisa disogok dengan apapun. Tetapi. Jika hamba itu paham. Di dalam keimanannya itu sangat baik. Mereka masih punya iman. Mereka bisa. Setidaknya mengetahui. Agar balak itu terhindar dari tubuh mereka. Ataupun di wilayahnya. Dengan cara yang baik. Ya saya mulai paham alurnya. Oke oke. Sepertinya kegiatan sodakoh atau sedekah. Banyak manusia yang paham. Mengenai daripada perihal. Sedekah itu nanti juga bisa menolak balak. Melancarkan rezeki dan lain sebagainya. Namun ketika manusia melaksanakan sedekah. Namun manusia itu mengejar daripada. Nafsu keinginannya. Entah supaya terhindar balaknya. Entah dimudahkan rezekinya. Dan juga yang lainnya. Bukan karena Allah. Apakah nanti. Daripada balak-balak itu. Akan kemungkinan juga masuk. Kerana manusia yang melaksanakan kegiatan baik ini. Apapun kebaikannya. Dan yang kamu katakan. Contohnya sedekah. Apapun kebaikannya itu pasti akan mendapatkan hasil. Hasil yang baik. Tetapi dari hasil dari perbuatan mereka. Itu bisa dipanen kapan. Itu tidak ada yang mengetahui. Dan yang saya lihat. Jika manusia melakukan kebaikan dengan nafsunya. Kebaikan tersebut didasari dengan nafsu keinginan. Yang ada di dalam tubuhnya. Yang saya lihat. Itu tidak ada dampak yang signifikan. Bagi kehidupan manusia. Dan saya pun meyakini. Apapun kebaikannya. Apapun niatan manusia. Itu ada hasilnya. Tapi hasil itu tidak ada yang mengetahui. Kecuali Allah begitu. Karena kadang-kadang banyak manusia menyampaikan kepada kami. Tadkala manusia itu melakukan sedekah. Dengan mengatakan bla 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 bla. Ini itu dan lain sebagainya. Dimana niatan awalnya saja itu sudah tidak sesuai. Dan justru. Jika niatan mereka. Melampaui batas di dalam keimanan mereka. Mereka menganggap bahwa apa yang dia keluarkan. Itu lebih besar daripada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Justru. Dari gulungan-gulungan fasiklah yang akan membantunya. Pertolongan itu mutlak pemberian Allah. Bukan karena sedekah mereka. Bukan karena amaliyah mereka. Jika hati mereka bersih. Iman mereka baik. Akhlak mereka baik. Mereka pasti mengetahui. Hmm. Oke. Terima kasih Mbak Darma sudah mengulas daripada hal itu secara rinci. Lalu saya kembali bertanya. Saya ulas agak dalam ini. Saya geser sedikit pertanyaannya. Dimana di dunia manusia. Banyak sekarang ini manusia alim. yang sudah mungkin terbawa suasana dan itu sudah menjadi hakikatnya sudah kehendak Allah pada intinya kan begitu. Namun saya ingin mengulas sedikit pertanyaan ini. Dimana ketika manusia alim menyampaikan kepada manusia. Bahwa mereka memiliki sebuah amalan. Ataupun sebuah wirid. Yang dimana wirid itu bisa menolak belak. Bahkan juga ampuh untuk doa-doa mereka mustajab. Itu bagaimana pandangan anda sebagai gaib? Pandangan saya sebagai gulungan gaib. Itu sudah salah kapra. Tadi saya sudah menyebutkan. Hak kewenangan Allah itu sangatlah mudra. Dan Allah tidak bisa disogok dalam hal apapun. Entah itu dalam amaliyahnya. Dalam amalannya. Dalam wiridnya. Ataupun dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan jika. Ada kalanya seseorang melakukan. Apa yang dikatakan manusia itu alim. Mereka membicarakan. Dari ayat. Dari amalan. Yang berfungsi di dalam kehidupan manusia. Jika itu berhasil dijalankan. Dan itu ada hasilnya di dalam kehidupan manusia. Saya sebagai gulungan gaib. Melihatnya. Yang membantu mereka. Itu gulungan-gulungan pasik. Entah itu gulungan jin. Gulungan siluman. Ataupun bahkan gulungan iblis. Hmm. Kok sampai sebegitunya Mbah Dharma. Dan mohon maaf. Manusia yang alim tadi. Dengan segala kemampuannya. Kealimannya. Mereka sudah melaksanakan kegiatannya. Amalannya dan lain sebagainya. Yang anda sebutkan. Kok malah? Jadi gulungan pasik yang. Anda kutip. Ketidaktahuan mereka lah. Yang menjadi kesalahan mereka. Apa yang mereka berikan kepada manusia. Itu pasti ada dampak. Entah itu dampak yang baik. Ataupun dampak yang buruk. Itu pasti ada dampak bagi kehidupan manusia. Jika yang diberikan kepada dunia manusia. Kepada umat yang menjadi bangikutnya. Itu tidak mempunyai sambungan. Dimana amalan yang diberikan kepada manusia itu. Tidak ada power yang tersambung. Sampai ke guru silisila. Ataupun sampai ke Rasulullah. Itu halnya. Amalan yang diberikan kepada manusia itu. Pasti akan diisi dari gulungan iblis. Tetapi. Jika orang-orang itu adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka. Sudah diberikan tugas. Sudah diizinkan. Untuk memberikan umatnya. Memberikan jalan. Yang benar. Memberikan petunjuk hambanya. Menuju ke tempat yang benar. Pasti. Apa yang diberikan kepada muridnya. Kepada pengikutnya. Itu ada power yang jelas. Dimana jika mereka melakukan. Itu akan membawa dampak positif bagi kehidupannya. Dan mungkin ketika positif itu sudah didapat manusia. Manusia tidak perlu mencari manfaat. Manfaat itu masih diberikan oleh Allah begitu. Jika dampak positif. Ada di dalam tubuh manusia. Manusia. Apa yang dilakukan. Itu juga akan membawa dampak positif juga. Tetapi. Dan seandainya. Apa yang dilakukan. Pemberian. Amal yang diberikan kepada. Kiai-kiai yang ada di luar sana. Di dalam tubuh mereka masih menjalankan. Hal-hal yang kotor. Hal-hal yang dilarang. Allah subna'u wa ta'ala. Berarti. Patut dipertanyakan. Bahwa apa yang diamalkan. Itu salah atau benar. Perlu di cross check kembali. Yang ada di dalam. Energi negatif. Itu perlu diulah-ulah. Perlu di cek kembali. Malah pada intinya begitu kiranya. Ya. Jadi kalau saya. Ambil. Titik. Apa namanya. Kesimpulan dari apa yang. Anda sampaikan secara ganis besarnya. Bahwa. Penilaian manusia itu belum tentu. Karena manusia melihat hanya cover luarnya. Ya. Dan cover luar itu bisa menipu manusia siapa saja. Kan begitu. Benar sekali. Oke. Terima kasih bah Dharma. Lalu. Banyak. Yang saat ini. Huruhara kalian juga bisa melihatnya di Nusantara. Mereka di kalangan manusia. Mereka di pandangan manusia itu adalah alim. Ulama. Kyai. Tetapi. Mereka saling lempar fitnah sana sini. Saling mencaci sana sini kepada umatnya. Mereka. 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 Entah yang mengakunduriyah nabi Dan juga daripada alim Di Nusantara juga itu termasuk bagian Lantas ketika manusia awam ini bingung Yang harus menjadi landasan pegangan manusia itu seperti apa? Mbah Dharma bolehkah disebutkan kisih-kisihnya sedikit? Yang harus menjadi landasan manusia untuk saat ini Mencari guru pembimbing yang benar Yang dimana guru pembimbing tersebut Mempunyai Sambungan Sampai ke Rasulullah Subhanallah Dan itu pun Jika manusia Mencari apapun di dalam Amalia dari guru pembimbing tersebut Itu pasti ada Tidak perlu meminta Di dalam tubuh mereka itu pasti akan terpancar Dengan sendirinya Tinggal kembali ke manusianya lagi kalau begitu Oke Terima kasih Mbah Dharma Sedikit sebelum kita berpisah Saya izin untuk kembali Bertanya Apa pesan secara umum kepada dunia manusia Menyikapi bencana Yang diturunkan oleh Allah di Rabu Wekazan ini sudah Menjadi Nyata Dan itu tidak bisa dielak Karena ranahnya kan umum Banyak manusia Hal apa sih Mungkin pegangan umumnya Dan yang khusus itu seperti apa Balak Bencana Ataupun azab Ataupun peringatan-peringatan yang lainnya Sejatinya Hakikatnya itu semuanya sudah Ganda Allah Subhanallah Mereka menanam Pasti akan memanen Dari apa yang ditanam Jika hal tersebut sudah terjadi Di dunia manusia Dari hal terkecil Sampai hal terbesar Yang harus dilakukan manusia Sabar Ikhlas Ridho Tetapi Itu susah untuk dijalankan Yang harus dijalankan manusia saat ini Yang lebih mudah Jauhi Kemaksiatan Jauhi Apapun yang dilarang Allah Subhanallah Lakukan kebaikan Walaupun kebaikan itu kecil Tidak terlihat di kalangan manusia Dan itu pun tidak perlu diperlihatkan Lakukan apapun Yang menjadi kebaikan Yang bisa membuat manusia lebih baik lagi Dan selalu perbaiki diri Perbaiki niat Apa tujuan kita diciptakan Dilahirkan di dunia ini Kalau bukan menghambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jauhi Lerangannya Jauhi Kemaksiatan Walaupun tertati-tati Terbaiki apa yang ada di dalam diri kita Masih-masih Tidak perlu mencaci Tidak perlu menyalahkan Dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di dunia manusia Kepada manusia yang lainnya Itu sangatlah tidak perlu Dan yang paling penting Menata niat Dalam hal apapun ketika kita menjalani kehidupan ini Itu yang pertama Lalu memperbaiki diri dengan ibadah Dan juga Berbuat baik kepada sesama manusia Dan juga Berbuat yang baik Taat pada perintah-perintah Allah Menjauhi larangan Allah Begitu kiranya Benar Oke Terima kasih banyak Mbah Dharma Kiranya sudah jelas Ranahnya seperti itu Satu hal Saya agak teringat Banyak manusia menyampaikan bahwasannya Ketika manusia diuji atau di apapun Diberikan Yang tidak enak oleh Allah Manusia itu kadang-kadang mengadu Kepada Allah Tapi nyatanya Kan hal itu Ranahnya tidak sesuai Itu bagaimana Itu adalah hal yang wajar Bagi golongan manusia Bagi kehidupan manusia Kesengsaraan yang dialami Ataupun jika diguncangkan kehidupan Di dalam dirinya Itu pasti manusia baru ingat kepada Allah Itu adalah teguran Itu adalah salah satu Allah sayang Dan tanda buktis sayangnya Allah kepada manusia Diberingatkan secara halus Mereka tidak menyadarinya Diberingatkan Agak kasar Mereka juga tidak menyadarinya Jika sudah diperingatkan secara Mereka masih tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tinggal azab lah Tinggal apa yang ditanam di dalam tubuh manusianya Mereka akan mengalami kesengsaraan Sampai kapanpun Tetapi Jika peringatan tersebut Mereka meyakini Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara yang benar Sedikit demi sedikit Iman mereka akan kembali baik Cahaya yang terpancar di dalam tubuh mereka Itu pasti akan terpancar dengan sendirinya Dan perbuatan-perbuatan yang baik yang lainnya Itu pasti akan muncul di dalam tubuh manusianya Oke Terima kasih banyak Mbak Derma Saya mohon maaf Kurang lebihnya seperti itu Sudah jelas sekali Pernahnya dan pesan-pesannya Semoga kami sebagai manusia Setidaknya bisa melaksanakan hal baik Daripada yang memang Menjadi perintah-perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Terus saja saya mohon maaf Silahkan dihabiskan Dan silahkan kembali berjuang ke tempat asalnya Terima kasih atas sukuannya Sama-sama Dan saya Ijin pamit untuk kembali Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa Begitulah adanya dialog kami di kesempatan kali ini Dan semoga bisa dipahami Dengan jeli Dan juga Setidaknya Menjadi pengingat bagi kami pribadi Yang semoga saja Pengingat ini pun Akan menjadi pengingat juga Bagi para pemirsa semuanya Amin Di mana Tanggung jawab kita sebagai manusia di dunia itu seperti apa Dan juga Hal Apa saja yang perlu kita kerjakan Dan yang perlu kita tinggalkan Dan lebih-lebih Menikapi apapun Semoga saja Kita pun Semoga diberikan selalu Iman Islam Yang Kuat Dalam menjalani kehidupan ini Sampai akhir hayat kita Amin Dari kami Jika banyak sekali kekurangan itu mutlak Atas kesalahan Dan juga kekurangan kami sebagai pribadi manusia Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan apabila ada sebuah kebaikan Ataupun ada kebenaran Semua datangnya bukan dari kami Tapi semua datangnya tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jika menurut pandangan kita manusia itu salah Belum tentu menurut Allah itu salah Jika menurut pandangan kita manusia itu benar Belum tentu menurut Allah itu benar Semoga bijaksana menyikapi segala sesuatunya Terima kasih atas dukungan Dukungannya Semoga membawa manfaat Dan juga Manfaat itu akan menyebar ke keluarga Lingkungan sekitarnya Itu saja dari kami Salam dari kami Yang muda yang berkarya Semoga selalu bahagia Amin Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Terima kasih atas dukungan Anda